Hai Sobat KPR Akademi, selamat datang di channel kami di acara Tanya Aja Dulu. Di acara ini kami akan menjawab pertanyaan yang masuk ke email hello at KPR Akademi. Di sini sudah ada Pak Oki sebagai founder dari KPR Akademi. Halo Pak, apa kabar? Khabar, Pak. Bagi sehat ya? Berarti kita hari ini akan membahas satu pertanyaan yang akan kita bahas fokusnya ke satu pertanyaan dari teman kita Sobat KPR Akademi ini, Kak Wili namanya, Pak. Kita bantu jawab mungkin ya, Pak. Oke, pertanyaannya, saya mau konsultasi, sudah ajuin KPR dua kali, tapi ditolak terus. Nggak ada kabar dari Bang dan nggak ada penjelasan yang jelas. Tiba-tiba ditolak aja gitu. Saya harus gimana ya, Pak? Well, kalau bicara soal pengajuan KPR, memang sebenarnya secara etika perbankan yang memang tidak memberikan informasi mengapa ditolaknya itu memang itu adalah standar lah gitu. Namun yang mungkin Kak Wili bisa coba lakukan adalah seperti ini. Jadi, kalau perbankan mau melakukan analisa kredit itu minimal ada tiga hal yang dilihat. Yang pertama kita lihat karakternya, karakternya dari mana yang kita lihat, karakternya itu bisa dilihat dari yang namanya BI Checking atau Kredit Record lah gitu. Kalau sekarang namanya SLEEP. Nah, itu kelihatan tuh kredit historinya selama ini dari zaman dahulu kala sampai sekarang pernah ngambil beberapa kali pinjaman dan kualitas kreditnya seperti apa gitu. Mungkin jangan-jangan ada sesuatu yang bermasalah di situ. Nah, kalau mau ngecek ini bisa datang ke kantor BI atau kantor OJK. Oke. Terus kondisi yang kedua, ya mungkin kaitannya dengan rasio penghasilan gitu. Jadi, kalau misalnya penghasilannya dia misalnya kita bilang misalnya 5 juta atau 6 juta gitu. Terus dia ngajuin KPR yang misalnya angsurannya butuhnya di angka sekitar 3 juta atau 4 juta. Ya, itu kan sebenarnya secara logis ya itu sudah otomatis nggak mungkin gitu diberikan oleh bank. Karena salah satu prinsip perbankan adalah untuk membantu orang untuk membeli rumah gitu. Tapi jangan sampai membahayakan keuangannya juga. Oh iya, cash flow jadinya sendiri gitu ya. Betul. Jadi, standarnya biasanya sih sepertiga kali gajinya itu yang diperkenankan. Nah, mungkin bisa mencoba merefleksikan diri dari situ juga. Atau mungkin jangan-jangan kalau kemungkinan yang ketiga kaitannya dengan jaminan yang dibeli gitu. Jangan-jangan rumahnya itu ada sengketa lah atau di atas perizinannya yang kurang jelas. Misalnya contohnya kayak IMB-nya tidak ada dan misalnya dia juga tidak bersedia untuk mengurus IMB gitu. Atau berada di daerah-daerah yang istilahnya, quote-unquote ya, itu agak dihindari untuk dibeli. Contoh, misalnya dekat dengan kuburan atau ada sutet. Atau bisa juga kondisinya ya, itu kondisi tanahnya yang bentuknya nggak beraturan. Nah, itu kan balik lagi ke kondisi bank tempatnya menggajukan. Kalau banknya, appetite-nya nggak sesuai, itu udah otomatis akan ditolak gitu. Secara prinsip, mungkin yang bisa dicoba di cek kurang lebih ya tiga hal tersebut. Yang pertama tadi, kita review kembali, bay checking pertama. Terus yang kedua adalah kita lihat apakah rasio penghasilan kita, apakah memenuhi persyaratan. Disarankan sebaiknya sepertiga berarti ya. Betul, sepertiga dari gaji kita. Jadi, untuk cicilannya sepertiga dari gaji kita. Terus yang terakhir, ngelihat masalah tempatnya dan sebagainya. Apakah ada masalahan sengketa dan sebagainya. Mungkin itu aja yang bisa dijawab dari hari ini, dari podcast hari ini. Mungkin dapat membantu teman-teman semua juga. Ya, kalau teman-teman ada pertanyaan lagi yang mau dijawab, atau misalnya segala sesuatu yang terkait dengan KPR, masih ada yang bingung, bisa langsung ditanyakan ke email hello at KPR Academy. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.